Bagaimana prosedur pupuk bersubsidi sampai ke petani? Benarkah pupuk sulit didapat? Siapakah yang telat untuk pengajuan pupuk pertanian kita? Bagaimana prosesnya? Mari simak penjelasan ini. Sedulur petani di mana saja berada, Rian Tani Pro akan terus memberi informasi pertanian, kebudayaan dan sosial islami. Jangan lupa ya, subscribe dan like channel ini. Bagaimana prosedur pupuk bersubsidi sampai ke petani? Bagaimana prosesnya? Simak video ini agar kita memahaminya. Kebutuhan pupuk petani penggarap telah diajukan oleh masing-masing kelompok tani. Sesuai luas areal kelompok tani, lalu diajukan ke kantor BPP Pertanian Tingkat Kecamatan untuk disetujui oleh Dinas Pertanian Kecamatan. Pengajuan tersebut biasa disebut dengan RDKK. RDKK lalu perlu persetujuan ke Dinas Kabupaten dan akan diajukan ke Dinas Pusat sampai ke Dinas Kementerian Pusat untuk segera dicairkan. Pencairan subsidi pupuk tersebut akan diluncurkan ke perusahaan pupuk, seperti pupuk Kujang atau juga pupuk Pusri yang merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk pertanian Indonesia. Pupuk Pusri Binaan Distributor tersebut agar merata sesuai kebutuhan RDKK yang diajukan tersebut. Kios pupuk Binaan Distributor juga harus sepakati secara tertulis dengan penjualan yang diawasi pemerintah dan dengan patokan harga ke petani dengan head atau harga eceran tertinggi. Mitra petani di mana saja berada? Apa sih yang jadi kendala sampai-sampai pupuk telat dan hampir sulit didapat oleh petani? Dan benarkah kartu tani akan diberlakukan di saat ini? Mari kita cari penjelasannya. Impian harapan bersama denganmu Kini semua hilang dan dirimu tak pergi Impian harapan bersama denganmu Kini semua hilang dan dirimu tak pergi Pupuk merupakan kebutuhan petani yang sangat penting yang kini telah dijadikan kebutuhan pokok para petani dengan alasan pupuk tersebut untuk mempercepat pertumbuhan dan tanaman pertanian kita Pupuk tersebut disubsidi oleh pemerintah sehingga meringankan para petani dengan batasan jumlah sesuai kebutuhan area alokasi penggarap tersebut Kenapa pupuk di saat pandemi ini sulit didapat oleh petani? Apakah subsidi ini dikurangi dikarenakan pemerintah banyak mengeluarkan dana subsidi lainnya secara tunai langsung kepada masyarakat? Ini perlu dipertimbangkan Akhirnya petani bingung dengan keterlambatan pupuk tersebut di saat petani membutuhkannya Kini petani yang sudah saatnya pemupukan banyak beralih ke pupuk non-subsidi walaupun dengan harga yang cukup mahal Seperti contohnya pupuk non-subsidi nitrea dengan harga dijual ke petani yaitu Rp570.000-Rp600.000 perkintalnya Sudah barang tentu petani merasa kaget dengan harga yang jauh dari harga subsidi pemerintah tersebut Mitra petani dimana saja berada Semoga saja pemerintah memperhatikan pertanian kita pada saat ini Agar petani tetap semangat menjadikan pertanian kita dengan hasil produksi yang maksimal Semoga pemerintah tetap memprogramkan pertanian menjadi suasembada pangan Mudah-mudahan menurut penjelasan kios resmi Satu minggu lagi akan diterbitkan pupuk sudah mulai hadir di pertanian kita Tetap semangat Lanjutkan beraktifitas Semoga pertanian kita tetap terjaga sampai dengan hasil yang sesuai target Amin Terima kasih telah menonton!